Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Ini kecamatan yang bukan dilintas namun agak masuk ke dalam, lumayan 10-15 km ke dalam ya. Ini kita bersama Ayu dan Putri. Mereka adalah anak-anak berprestasi di sekolah SLTA, wampu di SMK-nya waktu itu. Nah, mereka mendapat kesempatan untuk melanjutkan di UNED 10K, program studi akutasi kewangan publik melalui jalur KIP kuliah yang disanangkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Kita datang ke lokasi, survei langsung ke rumahnya, ketemu dua orang tuanya, membuat suatu komitmen untuk bersungguh-sungguh melanjutkan studinya supaya nanti tidak putus berusaha. Ini kita berkas semua, sudah kita upload, F1E sudah kita diisi sama mereka, lembar pernyataan, segala sesuatunya sudah clear, tinggal nanti kita entry di kantor, nanti kita akan melakukan prankingan. Insya Allah dengan talent mereka, kesungguhan dan motivasi yang tinggi, insya Allah mereka bisa lurus selesai berapa dalam dunia. Harapan adik-adik kepada teman-teman di seluruh Indonesia, apa harapan yang akan kita akan? Kalau dari Ayu, harapan untuk calon penerima KIP di seluruh Indonesia, agar amanah jika dipercaya untuk mendapatkan KIP-nya, bersungguh-sungguh belajar agar IPK tetap naik. Ya, IPK paling pasti harus di atas tiga, dan bisa konsisten di setiap semesternya. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kepada teman-teman di seluruh Indonesia yang ingin melanjutkan ke sekolah jenjang universitas. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.